gue ketawa SMP SMP gue buka dimana ya apukan apa yang udah kamu kan bukannya puasa kesini dia pura-pura masih puasa gue SMP aku panel banget gue sukanya bilangnya puasa tapi entah jam 12 buka sama aja iya dulu tapi ngaku gak? ya gak ngaku lah aku bisa dimarahin mame aku aku bilang puasa mame aku kan galak ki itu kalo si kiano ngaji dari warna apa ya enaknya? sedih mungkin lah oh langsung ya? panas kasian kianonya aku kiano ganti baju aku shalat dulu belum shalat hai kenceng banget iya oh iya sini sini oh iya ampun iya sayang oh belum kok ininya oh 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 marahnya ih lagi marah-marah nih aksi kiano oh tuh 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 ampe merah ampe merah iya iya udah gak udah udah iya aduh 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 bajunya gerah iya terus gimana? masih mau atau enggak? kalau duduk boleh gak? duduk boleh gak sayang? duduk boleh gak? iya nih iya iya duduk duduk jadi pokoknya kalau malam takbiran di aku tuh dulu jaman sebelum nikah ya di Semarang yaudah kalian kumpul-kumpul aja sama keluarga inti sih karena kan mereka pasti punya acara masing-masing baru dia ketemu keluarga besarnya tuh H plus 2 gitu menu makanannya kalau pas takbiran gak ada yang spesial biasanya yang spesial itu pas sebaran jadi pas sebaran tuh bedanya tuh kita cuman gak ada rendang aja karena kalau di Semarang itu adanya opor terus opor lodeh terus apa arti ayam itu arti ampla ayam itu terus tapi aku sukanya yang sapi arti sapi karena gak terlalu pahit dan gak bau terus udah deh sama ketupat itu aja sih tapi bedanya cuman gak ada rendang kalau di Semarang nah biasanya nanti paling lebaran kayak tahun lalu tuh kita lebaran sama mami aku dulu keluarga aku sebentar sholat apa segala macam baru deh pulang pulang ke rumah bentar abis itu baru kementeng gitu disini tuh banyak ponti kita belum pernah nih eh kemarin pijat ya aja ya gua mau paham gua di beda ya kita gak ini tuh buci ya udah pada manja sama ini dia manja sama onci onci hahaha gimana-gimana bos kiu seru kan ngumpul-ngumpul bareng keluarga papa baim kira-kira abis ini bakalan ngapain lagi ya jangan kemana-mana bos kiu tetap di keluarga bos kiu oke oke yeah dan